Intro Oke selamat menikmati Saya di Kingda Channel dan video kali ini Seperti biasa kita akan membuat konten di bagian reaksen Dan gue mohon maap banget kepada subscriber gue Pada Gracie Bruce yang sudah lama menunggu gue live streaming ya Mungkin kalian nunggu-nunggu ya kan Sekalian tau kenapa Di depan rumah gue itu ada orang bikin pager ribut banget aja Tolong kalau mau ngelas bikin bengkel di sana Di depan rumah Tapi sekarang dia udah selesai ya Mungkin kita bakal bisa live streaming lagi bro ya Informasi kepada kalian Jadi buat kalian yang mau live streamingnya nanti Komentarnya lebih banyak dibaca Dipuja-puja Disanjung-sanjung Maka kalian langsung aja berlangganan membership di channel ini Harganya murah cuma 4.999 Kayaknya Langsung satu perak kayaknya Langsung broan cepat-cepat Otomatis kalian nanti bakal ada centangnya di kolom komentar Nanti orang ngiranya kalian adalah youtuber yang sudah terverified Cepat-cepat langsung aja berlangganan di channel ini Mantap Yaudah Langsung aja kita ke konten di Boxer Action Ini dia kontennya Kalian yang laki-laki jangan seperti ini ya temen-temen Jangan menjadi cowok yang tidak bertanggung jawab Soalnya cowok itu cuma dua yang bisa dipegang ya Perkataan dan juga kelamin Lihat bro Ketika Myung Ouk toxic Network hilang langsung bro Gile-gile Indihome aja gak kuat mendengar Myung Ouk Jokes kelaminnya keluar Bangke Jangan menjadi cowok yang tidak bertanggung jawab Soalnya cowok itu cuma dua Bahkan Indihome tidak respect sekarang dengan Myung Ouk ya Network error Soalnya cowok itu cuma dua yang bisa dipegang ya Perkataan dan juga kelamin Bener juga sih gak salah bro gak salah Yang salah kenapa ucapan itu keluar di mulutnya Myung Ouk Gitu ya kan Agak gak cocok gitu Suara black hole yang gak berani jangan dengar Bahkan dari lubang hitam di pusat gugus galaksi Perseus Untuk pertama kalinya Dan suara yang dihasilkan lubang hitam ini sangat mengerikan Ada yang menyebut seperti rintihan dari neraka Berikut suaranya Bang anda di neraka tidak seperti itu bang Baru mengomong kon Sudah digunting mulut anda Pake gunting api neraka Aduh bang tobat bang Yang punya son fix dosa jariah Yes Akhirnya kita mendapatkan motivasi Untuk terus semangat bekerja dan belajar Dari ibu Mega War Eh Mega Wati Nah ini dia Hashtagnya Tolong dong Jangan Mega Chan Gue mau serius jadi mau ngakek ini Anak-anakku Maksudnya apa itu Metal kan ini Ayo kita joget dong Tapi ini gak ada maksud apa-apa kan Ini satu tiga ini apa ini maksudnya Kalau ini politik gak jadi nih gue bro Atau ini metal Oh metal bro Atau satanik Lanteng merah Warah merah Neraka Oke Pentol gitu anjir Oh lain 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 Aku kira pentol ternyata Ini yang aku maksudnya Ini yang aku maksudnya Honey darling Ini kan Bawang anjir Bawang anjir Islam ya Enak Muntah lu Muntah lu bang Bang gak usah dikat bang Kalau muntah muntah aja bang Gue pengen liat tuh Orang Indonesia ternyata ya Ketipu lu bang Ini pentol deh sebenernya bang Bukan garlic beneran Tetap salah bang Tetap salah bang Kenapa melah Gini ini Bentuk apa ini ya Bentuk apa ya Padahal profesor Mungkin dia Habis ini akan memecahkan masalah ini ya Pakai teori-teori fisika Harusnya gimana ya Saya jadi bingung Agak susah ini bro Karena kalau ini Biar tangannya ketemu Harusnya yang Bapak-bapak baju hitam ini Pakai tangan kiri Tapi susah bro Kalau tangan kiri Bisebelahan salamannya kan Tolong kepada profesor Mungkin ada yang nonton video ini Pecahkan masalah ini Gimana caranya bro Apa tangannya dipotong gitu Atau gimana ya Bingung juga ya Kalau kayak gini Gak nyatu Mentul Kerjasama antara Majalengka Indonesia Bagdalengka Pulandia Hah Beda diikit Udah bendera terbalik Nama mirip lagi ya kan Jangan-jangan Pulandia itu emang paralelnya Indonesia Dari SDM kebalikan dari kita juga Berarti polisi disana mengayomi masyarakat Kan kebalikan Disana mengayomi Disini Pobok Itu yang biasa dilakukan juga Abang-abang bengkel ya kan Abang-abang bengkel Gue udah buru-buru bang bang Tolong bang Mau cepat ini Mau paban-baban kempes Lama bang Lihat Sisi gelap FIFA Penalti Penalti nih Fix Penalti Di belakang Gawang Gawang Kebalik bang Gak ngerti lagi gue Yang nandang jadi yang di belakang Keeper ya malah Bahkan profesor yang salaman tadi Gak bisa dijelaskan dengan ilmu fisika Ini bro Gak bisa Game rusak Ini game yang lagi rame kan Di tiktok gue Berapa kali Sklose-klose Sering ketemuin Ini beneran game Bisa ngapain aja Coba kita enter disini Run Run Lari Oke Wah dia berlari guys Oke guys Bisa semau nya ya Jadi kalian Bisa tulis disini Kalian bisa meminta apa saja Yang diinginkan oleh kalian Bisa apa saja Bener bang Kalau iya Biar 5 juta Saya beli nih game Kabulan dah Hei tolong Gak usah download game-game begitu ya Emang nama gamenya apa sih Kelapa sudah ada versi remake bang Winda ini Akhirnya Bang Winda sudah mengikuti trennya Artinya apa bang Wishi Oke Kita lihat Anjir Ini pas live streaming apa keren banget Mas live streaming kayak gini Artinya apa bang Luffy Udah ganti ya Bukan Messi lagi Tapi Luffy Hmm Anu Ini Aplikasi Leon ID Gak salah desain Jadi takut naiknya ini Anjir Desainnya pesawat di atas laut Orang jadi takut naik Lain R Gitu ya Tapi tidak begitu buruk sih bro Kalau seandainya Beneran kejadian seperti ini Setidaknya Gak meledak ini pesawatnya Kan masih utuh Berarti masih aman di dalam nih bro Berarti Pesawat amphibie Ya ini pesawat amphibie Harusnya bersyukur Lain R mengeluarkan Merilis pesawat amphibie Ini versi originalnya bro Ini yang mirip anjir Dengan bang windah tadi ya Bersanya tidak peduli dari mundo Artinya apa bang Messi Lu so asik bang Gue dukung sih kalau Messi kayak gitu ya Terima kasih bang Messi Kenapa jadi suaranya coach Justin Ini dia Nah ini sekarang Perbandingan DLS Dan eFootball Harusnya DLS lebih bagus sih Karena game paling berat nih Game bola paling berat di dunia Di Maria bro Ini kayak ucok ya Mirip ucok San Andreas Dan ini tampilan di Maria Yang sedang berjalan di game eFootball Tapi kenapa eFootball juga kayak burik Burik apa anjir Di Maria kenapa kayak orang habis kena narkoba gini Kurus banget anjir Tuh grafiknya Ternyata di DLS Sergio Ramos masih gondrong Belum sempat cukur Gak mirip anjir Malah kayak teguh wisnu Oh lebih mirip Lebih mirip Tapi tetap sih Masih terlalu kurus ya eFootball Terlihat lebih real Dan cara jalannya pun Tidak seperti orang ambient Ternyata perdebatan eFootball dengan DLS Seru juga ya Inilah kebiasaan waktu Gue pemain eFootball Jadi tenang Tapi eFootball PC ya EFootball PC Lebih HD Jauh lebih HD Dapada yang mobile Berik Benzema ngapain Bercosok tanam dengan tanam Inilah kebiasaan Haji Benzema saat berada di lapangan DLS Dan ini kesekadar seorang wak Haji Benzema Latihan Wak Haji Fes mirip bro Tapi lagi-lagi ya Terlalu gurus Dan ini bandingannya Dengan yang di eFootball Lebih mirip ini sih Sebenarnya Kagak usah dibandingkan lagi Tapi ya gimana ya Namanya juga udah terlanjur Selanjutnya The Lord Zlatan Ibrahimovic DLS udah mulai berkembang bro ya Dulu seingat gue DLS 2015 Yang gue mainkan ya Itu mukanya gak ada mirip-miripnya bro Sekarang sudah ada miripnya bro Ini lebih mirip nih Bodinya lebih berisi Ibrahimovic memang seperti itu Dan ini tampilan Ibrahim Ini Ibrahimovic apa Vandic Pasti kalian udah ngerti lah ya Kurus amat anjir Kotak-kotak baunya Kocak-kocak HD dari mana ya football Tolong Gue sangat yakin Kalian gak akan pernah kenal Sama karakter satu ini Siapa ini bro Siapa ini Asnawi ini kayaknya nih Asnawi Percaya gak percaya inilah Karakter Dybala di game DLS Kok mirip bro Gue tadi ngira ini Antara dua itu bro Antara Asnawi atau Dybala Karena Asnawi sama Dybala mirip Betapa indahnya grafik game Di DLS ini Tapi keren sih Badannya lebih bagus sih Posturnya ya kan Tangannya kelipet-lipet tuh Ini kenapa Keteknya kelipet Anjir Kertas apa Aneh memang ya footballnya Bagus bro Itu bahunya abis digigit harimau bro Cowok ya Oke jadi kontennya cukup Sampai sini aja Bukan kalian Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Capek gue ketawa Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya See ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya